Intro Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu Sekarang gue ada di Babakan Siriwangi, Bandung Di acaranya Sunday Smart Picnic Ini acaranya Bandung Cycle Chick Acara apa gue juga gak tau Tapi kita bisa cek langsung Oke? Ini bakal ada performen pertama dari Kile Gula Katanya sih pokok aku sedikit tuh Terima kasih telah menonton! 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 piknik aja disini, awalnya sih menurut 4-5 gitu, tapi pas ketiga gue tuh akhirnya ngajakin temen-temen gue dan pertama kali tuh gue cerita ke temen gue, terus mereka kayak, ah yaudah gue kan mau akustikan kebetulan temen gue tuh musisi semua, banyak-banyak pemusik gitu, jadi mereka pas gue ceritain yaudah gue akustikan, gue akustikan terus pas yang pertama, jadilah ternyata yang akustikan teh banyak, ada Angsa Serigala, Strangers, Institutesa akhirnya jadi banyak deh, dan akhirnya kita memutusin buat bikin ini jadi 3 bulan sekali, 3 bulan sekali dan ini yaudah yang keempat gitu, konsep acaranya mostly sebenarnya piknik, kita gak pengen musik jadi, jadi apa ya, acara utamanya jadi ceritanya ini piknik tapi ditemenin sama yang bermusik gitu dia bercerita dengan dunia dia dia di indah matanya ya, sekarang gue ketemu sama salah satu arsitek terkenal, Mas Ridwan Kamil, dia lagi hidup-hidup di situ, kita samperin ya, ini Mas Ridwan dari Sardew Magazine Mas, mau tau pendapatnya dong tentang acara ini? ya, saya kira manusia itu kan makhluk bermain ya jadi kalo kerja doang terlalu capek diem doang juga gak bikin stres jadi harus simbang hidupnya nah, salah satu kesimbangnya itu rekreasi nah, kalo di kota, rekreasi itu gak harus mahal sekarang itu jangan dikit-dikit ke cafe, dikit-dikit ke mall gitu kan hanya untuk cari rekreasi yang rileks nah, kita tuh banyak taman di Bandung itu ada lima ratusan taman salah satunya adalah hutan kota Babakan Sriwangi masalahnya tidak semua ruang publik ini aktif jadi kalo di begini kan kan seru ya lagi hari Minggu pagi dan Bandung itu gak akan kehabisan menurut saya gak akan kehabisan kreativitas jadi untuk ngisi si ruang-ruang publik itu pasti banyak banget jadi tinggal masalah siapa yang berani mengorganisasikan kalo sini kan gadis ya dan temen-temennya saya kira ini menjadi contoh baik dan orang jadi rileks, happy orang happy itu penting kalo karena kota yang stress biasanya melahirkan warga yang stress ini harus dibikin kotanya rileks diberikan orang-orang yang rileks dan kreatif kita udah ngobrol sama panitianya kita udah ngobrol sama arsitek yang belum ngobrol ini sama performernya nah disamping gue ini ada Gali dari The Gali yang tadi abis perform kita mau tanya-tanya nih lo diajakin ikut acara ini emang ditelpon sama gadis atau? iya sih ditelpon dan menurut lo tentang acara ini kayak gimana sih? dengan pemakaian ruang publik ya bagus sebab kan tujuan utamanya sebenernya supaya apa namanya tuh si bak sil ini gak dijadiin pelahan komersil dan gak kayak yang di depan kan udah jadi apa sih namanya? cafe dan kita cuma punya mungkin satu cuma punya dua mungkin gak tau ini yang tersisa cuma hutan kota yang tersisa di Bandung hanya ini ada lagi jadi ya untuk mencegah ini bisa dijual meren gitu ya karena ya kita gak gak apa ya gak menutup mata lah kalo 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 kita pun semua warga Bandung tau kalo ya pemerintah kita bisa dibilang mata duitan entah dari pemerintahnya gak tau dari notarisnya gak tau deh itu kerjasama kali ya kayak semuanya dijual gitu ke pemodal jadi kita gak punya lahan lagi untuk ruang publik yang kayak baksin ini berpohon terus disini ada apa lingkung seninya ya komunitas-komunitas berkumpul disini kalo misalnya ini sampai habis kita mau dikemanain lagi makasih banyak untuk diganggu habis manggung langsung wawancara tingkat ya sekarang udah jam 12 udah agak panas dan gua rasa mungkin gua mesti pamit dulu dan kalo mau dateng ke acara kayak gini lagi tunggu 3 bulan lagi tadi Gany sudah bilang 3 bulan sekali jadi untuk menikmati hari minggu lo atau 3 bulan lagi kesini nikmatin atau lo bikin sendiri bikin sendiri buka luang publik yang dengan banyaknya taman di Bandung lu bikin sendiri ya gua pamit selamat selamat